Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi atau membongkar makam Halimah korban pembunuhan berantai Wawon CS di Kabupaten Bandung Barat. Jenasah Halimah langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan. Inafis Polda Metro Jaya bersama Lapforma Bespolri dibantu Polres Cimahi membongkar makam Halimah salah satu korban pembunuh berantai Wawon CS di TPU Saar Mutiara, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Petugas membutuhkan waktu hampir dua jam untuk membongkar makam. Proses ekshumasi ini untuk mencari tahu apa penyebab kematian korban. Membongkar jenazah halimah di Halimah yang diduga menjadi salah satu korban. Tapi ini kan masih dalam penyelidikan kan. Jenazah ditemukan di TPU ini. Terus sementara jenazah akan kami bawa ke Jakarta. Halimah, warga kampung Saar Mutiara, Desa Karang Tanjung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, diduga menjadi korban serial killer Wawon CS. Halimah adalah salah satu istri Wawon yang meninggal pada 2016 setelah mengalami sakit di bagian perut dan kaki. Menurut keluarga, tidak hanya merampas nyawa, Wawon CS juga mengambil paksa harta halimah hasil bekerja sebagai TKW. Soalnya perutnya kan membesar terus berdarah sampai nangis dia ke Siwawon waktu kakak saya meninggal dari awal sampai ke sini tidak ada sama sekali Siwawon. Ini dipastikan bahwa rumah yang punya sama rumah ini dijual sama Wawon? Ya, dijual sama Wawon 30 juta. 30 juta di Cianjur? Cianjur. Itu dijual setelah meninggal atau sebelum? Setelah meninggal dijual dulu, makanya kakak saya langsung diambil sama anaknya yang diarah ke Gunung Kodang itu. Ada jadi berapa lama dari meninggal sampai? Menjual? Ya. Sebulan pak? Sebulan. Sebulan. Selain membongkar makam halimah, kemarin polisi juga membongkar makam korban Siti Fatimah di Garut, Jawa Barat. Jenazah Siti Fatimah dan halimah pun dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi juga menyebut kemampuan Wawon CS yang berdalim mampu menggandakan uang tunai di dalam amplop adalah trik untuk meyakinkan korban yang merupakan tenaga kerja wanita. Jadi memang meyakinkan korban sehingga mau menyerahkan barangnya atau cara penipuan ya, serangkan kebohongannya, bagaimana sedemikian rupa mencontohkan menggandakan uang dari jumlah uang seribu atau lima ribu itu menjadi sepuluh ribu dalam amplop. Tentu ini ada trik-trik ya, namun secara teknis memang tidak masuk logika. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Wawon CS terungkap beberapa fakta baru. Di antaranya tersangka Wawon CS telah menipu 11 orang TKW dengan berdalim mampu memperbanyak harta dengan kekuatan supranatural. Tim Liputan, Kompas TV